Masih terkait kasus kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anastasi Universitas Diponegoro Dr. Aulia Risma masih terus bergulir. Terbaru Kementerian Kesehatan menemukan bahwa Dr. Aulia sempat dimintai uang hingga 40 juta rupiah per bulan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan urusan studi. RSUP Dr. Karyadi menghentikan sementara aktivitas klinik Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Undip, Yan Wisnu Prajoko untuk menghindari konflik kepentingan dalam penanganan kasus dugaan perundungan terhadap Dr. Aulia Risma. Pemberhentian tersebut menyusul penghentian sementara program studi anestesi Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang oleh Kemenkes. Juri bicara Kementerian Kesehatan mengatakan penyetopan dilakukan karena adanya upaya perintangan dalam investigasi dugaan perundungan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Berdasarkan hasil investigasi Kemenkes, diduga ada praktik pemerasan kepada Dr. Aulia Risma yang dilakukan oleh seniornya. Permintaan uang ini berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Diduga, faktor inilah yang menjadi pemicu awal korban mengalami tekanan dalam pembelajaran. Temuan itu pun sudah diserahkan Kemenkes ke Polda, Jawa Tengah untuk pendalaman. Sementara itu hingga kini, Polda, Jawa Tengah masih menunggu hasil atopsi psikologi terkait meninggalnya Dr. Aulia Risma. Atopsi psikologi disebut bisa menjadi petunjuk baru guna mengetahui penyempat pasti kematian. Ini kita masih menunggu dari hasil otopsi psikologi. Hasil otopsi psikologi ini akan menjadi petunjuk bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita untuk menjelaskan penyempat pembatian dari Dr. Risma. Ada indikasi perundungan atau tidak ada? Nah ini yang kita rapatkan barusan isu perundungan tersebut dan hasil-hasil penyelidikan dari tim investigasi dari Kemenkes. Kita terima dan kita akan melakukan perdalaman dan kita akan mensempuranisasi yang ada di lakonan. Dr. Aulia Risma ditemukan tewas bunuh diri di kamar kosnya. Salah satu faktor pemicu adalah tak kuat menerima perundungan hingga eksploitasi seniornya di PPDS Anestesi Undip. Tim Liputan, Metro TV Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyampaikan berdasarkan temuan dari tim investigasi, para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 dimintai iuran sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan yang peruntukannya tidak berhubungan dengan kebutuhan dokter spesialis tingkat 1. Yang cukup signifikan itu adalah iuran untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 20 hingga 40 juta per bulan, terutama bagi para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1. Jadi selama kurang lebih 6 bulan, minimal 20 hingga 40 juta tergantung besarnya pengeluaran pada bulan tersebut yang harus dikumpulkan dari seluruh peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1. Dimana kita mengetahui juga bahwa pengumpulan iuran ini pertama bukan bagian daripada beban biaya pendidikan. Yang kedua adalah kita juga mendapatkan catatan pengeluaran daripada iuran yang dikumpulkan ini ternyata memang tidak berhubungan dengan kebutuhan dari peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat 1 tersebut. Jadi karena memang ada pengeluaran seperti laundry, pembelian bensin, kemudian juga ada pemberian untuk pembelian makanan, kemudian juga ada menyelesaikan misalnya tugas-tugas untuk tugas pendidikan dari para senior dan sebagainya. Jadi memang dua hal ini yang kita temukan dan memang ini menjadi sesuatu yang berat karena kita tahu bahwa almarhumah sendiri pada saat memasuki pendidikan dokter spesialis itu sudah tidak bekerja. Jadi memang mengandalkan tabungan dan juga bantuan daripada orang tua. Sementara itu Guru Besar Fakultas Kedokteran Undi menegaskan iuran 30 juta rupiah adalah iuran satu angkata. Uang tersebut merupakan uang iuran untuk makan mahasiswa PPDS yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Risma itu kebetulan dia pengelola, dia penanggung jawab angkatan. Dia mengumpulkan uang sebesar 30 juta per bulan dari teman-temannya. Untuk siapa? Bukan untuk seniornya. Tapi? Untuk makan mereka sendiri. Berarti 30 juta per bulan? Per bulan tiap tahun ya? Setahun. 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 Tapi tiap bulan ya 30 juta ya? Tiap bulan tau. Nanti setelah tahun berikutnya dia mendapatkan uang yang dia tabung itu kan. Kalau 30 juta itu per orang atau satu angkatan? Satu angkatan. Berarti bukan 30 juta itu per orang. Enggak. Oke, memang per orang. Itu lagi kan. Ya, itu kita mengandalkan bahwa uang itu mereka kelola sendiri kok. Bukan dikelola oleh seniornya atau depan temannya atau apa. Bukan. Dan itu kesepakatan tiap bagian akan beda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.